Di sebuah taman bermain, seorang anak pria ingin mengajak seorang anak wanita bermain. Namun saat itu, anak wanita itu sedang sibuk mengupil. Hal itu membuatnya sangat jijik. Itulah mimpi buruk Pak Sun-kyul yang sampai saat ini fobia terhadap kuman. Di apartemennya yang mewah, dia hanya tinggal dengan robot pembersih debu yang dia beri nama Gyeong-ja. Saat bangun tidur, kesehariannya selalu mencuci tangan dengan 3 wastafel, 3 kain lap sekali pakai, dan hand sanitizer. Bahkan saat Sun-kyul mandi, butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya dirinya berangkat kerja dan tak lupa memberikan catatan untuk pembantunya. Di sisi lain ada Osol, yang sedang menunggu bis di halter dengan kondisi mengantuk. Seorang gadis yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Namun sampai saat ini, Osol hanya bisa bekerja per waktu. Dan satu hal yang istimewa dari Osol adalah jarang mandi. Pada saat perjalanan, mereka bertemu di lampu merah. Sun-kyul tak sengaja melihat Osol yang tertidur di bus. Melihat hal itu, Sun-kyul merasa sangat jijik. Sedangkan Osol tetap santai dengan posisinya. Sesampainya di kantor, Sun-kyul memberikan seminar untuk perusahaannya yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Sementara, Osol bekerja apa saja yang ia bisa. Saat jam makan, perhatian Osol tertuju pada dua orang gadis yang sedang menonton seminar Sun-kyul. Di luar tampak begitu heboh. Saat kedatangan tim pembersih boyband milik Sun-kyul, ketampanan mereka menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan teman Osol yang bernama Joo-yeon juga terpesona. Namun tidak dengan Osol. Karena dirinya lebih menyukai Dojin, seorang pria yang sederhana dengan senyum manisnya. Osol juga berjanji pada dirinya. Jika dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap, dia akan menyatakan perasaannya. Namun temannya Joo-yeon tidak terlalu yakin dengan penampilan Osol yang sekarang. Di sisi lain, Sun-kyul telah selesai melakukan seminarnya. Dengan didampingi sekretarisnya. Setelah itu, terlihat di sebuah kafe Sun-kyul membersihkan mejanya dengan teliti. Tingkahnya itu membuat semua orang-orang memperhatikannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Kim Hye-won. Yang merupakan kencan butanya yang sudah diatur oleh ibunya. Awalnya Sun-kyul menilainya sangat sempurna karena kebersihan Hye-won. Namun saat itu, Sun-kyul melihat kotoran tirnya Hye-won yang membuatnya terkejut. Akhirnya, Sun-kyul meninggalkannya tanpa menunggu Hye-won memberikan nomor teleponnya. Di rumah, Sun-kyul sedang curhat pada Kim Hye-ja tentang kencan butanya. Tak lama kemudian, ibu datang bersama sekretarisnya yang mengomelinya karena kencan butanya yang gagal lagi. Sun-kyul beralasan ada kotoran telinga milik Hye-won yang begitu besar. Sementara ibunya terus mengomel, ternyata Kim Hye-ja pergi keluar karena pintunya terbuka. Sesaat kemudian, Sun-kyul menyadari Kim Hye-ja telah menghilang. Namun, sang ibu mengira itu adalah wanita yang disemukian Sun-kyul. Di sisi lain, Oh-seul berjalan pulang sambil mengirim SMS. Ucapan selamat kepada Do-jin karena mendapatkan pekerjaan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat robot pembersih debu yang ada di tumpukan sampah. Oh-seul yang mengira Kim Hye-ja telah dibuang, ia pun membawanya pulang. Sun-kyul masih terus mencari keberadaan Kim Hye-ja. Dan akhirnya Sun-kyul bertemu dengan Oh-seul. Awalnya, Sun-kyul ingin bertanya tentang Kim Hye-ja. Namun, setelah melihat penampilan Oh-seul, Sun-kyul jadi ketakutan dan pergi begitu saja. Di sisi lain, ada dua orang pelajar sedang mojok. Dia adalah Oh-dol, adiknya Oh-seul. Sesampainya di rumah, Oh-seul dikejutkan dengan seorang pria yang tak ia kenal di rumahnya. Dia adalah Mr. Choi, pria misterius yang berjiwa bebas dan pengangguran. Oh-seul mengira dia adalah pria mesum dan berusaha mengajarnya. Ayah Oh-seul yang lelah menaki tangga disambut dengan tingkah Oh-seul dan Mr. Choi. Dan akhirnya, sang ayah jadi sakit pinggang. Setelah menempel koyok pada pinggang ayah, Oh-seul mengeluarkan pembersih debunya dan berinisiatif akan menjualnya. Sun-kyul masih mencari keberadaan Kim Hye-ja melalui rekaman CCTV dengan sangat panik. Esok harinya, Sun-kyul meminta para karyawannya untuk memasang brosur, berharap bisa menemukan Kim Hye-ja dengan imbalan 1 juta won. Saat Oh-dol berangkat sekolah, ia melihat brosur tersebut dan terkejut dengan imbalannya. Oh-seul sedang bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Namun, ia malah duduk bersama Joo-yeon dan menunggu penerimaan kerja yang ia lamar. Namun, tetap saja, Oh-seul ditolak kerja walaupun nilainya bagus. Karena merasa butuh uang untuk membayar kuliahnya yang belum lunas, Oh-seul meminta Joo-yeon untuk membeli robot pembersih debu yang ia temukan. Kemudian, ayahnya menelpon dan memberitahu bahwa dirinya ada di rumah sakit karena insiden semalam yang menyebabkan ayahnya sakit pinggang. Maka, ayah menyuruh Oh-seul untuk menggantikan pekerjaannya sementara waktu. Oh-seul sempat menolak dengan berbagai alasan karena pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Saat Oh-seul sampai di rumah, ia melihat sebuah drama Mr. Choi dengan seorang wanita. Mr. Choi yang menyadari kedatangan Oh-seul, ia menanyakan kondisi ayahnya. Sementara seorang wanita tadi pergi dengan tatapan sinis. Malam harinya, Oh-seul menggantikan pekerjaan ayahnya yang sempat ia tolak. Sun-hyuk yang gelisah masih mencari keberadaan Gium-ja. Setelah itu, Oh-dol menelponnya dan memintanya bertemu. Oh-seul masih sibuk dengan pekerjaannya. Namun saat itu, Oh-seul dijahili beberapa pria yang mabuk. Saat Oh-seul merasa kesal, datanglah Do-jin yang membuatnya bersembunyi. Ternyata beberapa pria itu adalah temannya Do-jin. Oh-seul berusaha menyembunyikan wajahnya dengan topeng kuda dan bergegas pergi. Namun karena barang milik Oh-seul tertinggal, Do-jin berusaha mengembalikannya. Penampilan Oh-seul berhasil menarik perhatian semua orang dan mulai mengikutinya. Begitu juga dengan adiknya yang akan bertemu dengan Sung-hyuk. Ia mengikuti Oh-seul yang tak tahu dia adalah kakaknya. Sementara, Sung-hyuk mencari keberadaan Oh-dol untuk mendapatkan Gium-ja kembali. Pada akhirnya, Oh-seul berhasil bersembunyi. Namun karena panik, ia tak memperhatikan jalan dan malah menamprak mobil Sung-hyuk. Kini semua orang berkumpul dan merekam keadaan Oh-seul tanpa ada yang membantu. Oh-seul dengan cepat ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, Sung-hyuk yang mengetahui mobilnya penuh dengan sampah, merasa kesal dan mengejar Oh-seul. Oh-seul berusaha meminta maaf dan memberikan nomor teleponnya. Namun, Sung-hyuk memaksa Oh-seul untuk membuka topeng kudanya. Dan kini wajah Oh-seul terlihat di depan semua orang yang merekamnya. Sejenak, Sung-hyuk merasa bersalah karena membuka topengnya. Dengan langkah malu dan sedihnya, Oh-seul berjalan menembus kerumunan orang-orang yang terus merekamnya. Sementara adiknya Oh-dol marah kepada semua orang. Dan meminta menghapus videonya. Sesampainya di rumah, Sung-hyuk meminta sekretarisnya untuk membeli mobil baru. Sekretarisnya juga menanyakan, apa sebenarnya keistimewaan dari robot penyeder debunya? Sung-hyuk beralasan karena Gium-ja adalah robot penyeder debu edisi terbatas. Namun kenyataannya adalah, robot penyeder debu tersebut adalah peninggalan dari pengasuhnya yang bernama Kim Gium-ja yang merawatnya sejak kecil. Sejenak merenungkan kenangannya, Sung-hyuk baru menyadari bahwa Oh-seul yang menemukan Gium-ja. Esok harinya di sebuah kafe, video Oh-seul menjadi viral. Banyak orang yang mengenal wajahnya, namun Oh-seul masih tetap cuek meskipun temannya menertawainya. Setelah itu, Oh-seul menemui Sung-hyuk. Tentu saja, Sung-hyuk langsung menilai kecerokan Oh-seul. Tak hanya itu, Sung-hyuk juga menyemplot Oh-seul dengan disinfektan. Kembali ke topik insiden, Sung-hyuk meminta ganti rugi pada Oh-seul dengan harga yang sangat mahal. Oh-seul mencari berbagai macam alasan, namun Sung-hyuk tak peduli. Sung-hyuk juga menuduh Oh-seul. Dia mengira Oh-seul memintanya datang ke tempat itu untuk mengembalikan Gium-ja dengan imbalan 1 juta won. Setelah melihat nomor telpon tersebut, Oh-seul menyadari bahwa itu nomor adiknya. Di rumah, Oh-do langsung dieksekusi oleh kakaknya. Namun saat itu, Ju-yeon menelponnya untuk datang ke acara pestanya Dojin. Meski sempat menolak, akhirnya Oh-seul datang dengan penampilan cantiknya. Saat semua sudah berkumpul, mereka menertawakan Oh-seul karena video viralnya. Terlihat, Oh-seul sangat sedih. Namun Ju-yeon dan Dojin mengalihkan pembicaraan dan pesta berjalan lancar. Saat Oh-seul di luar sendirian, Dojin datang dan memujinya. Karena mau menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Mendengar pujian dari Dojin, membuat Oh-seul sangat bahagia. Ju-yeon yang mendatangi Oh-seul mulai khawatir dengan tingkah Oh-seul yang kelewat paper. Saat di rumah, Oh-seul berkirim pesan dengan Dojin. Oh-seul bertambah senang karena Dojin mengajaknya makan siang di kantornya. Esok harinya, Ju-yeon mengajak Oh-seul ke toko celana dalam. Ju-yeon menyerahkan Oh-seul untuk memberikan celana dalam itu sebagai hadiah untuk Dojin. Melihat harganya yang mahal, Oh-seul teringat hutangnya pada Sun Kyuk. Namun karena Sudak bertekad demi cintanya, Oh-seul tetap membelinya. Saat ini, Oh-seul masih menunggu kedatangan Dojin. Tak lama dari itu, Dojin datang. Namun, ia meminta bantuan pada Oh-seul. Ternyata Dojin meminta bantuan Oh-seul untuk tampil di siaran TV belanja yang saat ini dilihat Sun Kyuk. Esok harinya, Sun Kyuk menelpon Oh-seul. Untuk memintanya mengembalikan Geum Cha. Kemudian Dojin juga menelponnya dan mengajaknya bertemu di kantornya. Sesampai di kantornya Dojin, Oh-seul yang tak tahu apa-apa langsung diminta untuk mengisi lagi siaran belanja online. Sun Kyuk juga ada di sana untuk melakukan siaran promosi perusahaannya. Tak sengaja, dia melihat Oh-seul. Terlihat Oh-seul sedang dimarahi karena tak mau melakukan siaran. Kemudian, Dojin datang. Namun, mengetahui Dojin sudah punya pacar dan perasaannya dimanfaatkan. Oh-seul pergi dengan kesedihannya. Setelah melampiaskan kesedihannya, Oh-seul menemui Sun Kyuk untuk memberikan Geum Cha padanya. Setelah selesai melihat siaran promosi perusahaannya, Sun Kyuk bertemu dengan Dojin di dalam lift. Mendengar pembincaraan Dojin di telepon yang playboy, Sun Kyuk membeli pelajaran padanya dengan menyemprotkan disinfekta sampai Dojin pingsan. Di sebuah kedai, Oh-seul yang patah hati sedang curhat pada Jo-yeon dengan ditemani So-ju. Sesampainya di rumah, Oh-seul baru sadar bahwa saat mengembalikan Geum Cha pada Sun Kyuk, ada surat cinta untuk Dojin dan juga celana dalam miliknya. Terima kasih telah menonton!